Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris masyarakat, salah satunya melalui pelatihan para guru. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, Indonesia ingin berfokus pada pendidikan bahasa Inggris. Singapura merupakan negara anggota ASEAN yang memiliki bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. Oleh sebab itulah, Singapura menjadi negara yang cocok untuk memberikan pemahaman dan pendidikan bahasa Inggris untuk negara ASEAN lainnya. Didik menjelaskan poin penting dalam pendidikan bahasa Inggris adalah para guru. Ia mengatakan guru-guru harus diberi kemampuan untuk mengkontekstualkan pembelajaran bahasa Inggris sesuai dengan kebutuhan lokal. Kita ingin bagaimana bahasa Inggris di Indonesia itu betul-betul anak-anak kita bisa lebih baik. Masalah utama kita adalah kita perlu guru-guru kita bisa mengkontekstualkan bahasa Inggris sesuai dengan kebutuhan lokal. Itu saja. Sehingga guru-guru kita perlu diberi kemampuan untuk bagaimana mengkontekstualkan pembelajaran bahasa Inggris sesuai dengan kebutuhan lokal. Uswatun Hasanah, Danang Suto Wijoyo, Televisi Edukasi